Assalamualaikum Wr. Wb Video kali ini menggambarkan proses pelantikan pengurus IKA UNHAS daerah Kepulauan Selayar Jadi PLKT.ID hadir pada acara ini yang digelar di Raihan Square salah satu hotel terkeren di Kota Benteng Selayar dan dihadiri oleh Ketua IKA UNHAS Wilayah Sulawesi Selatan Bapak Muhammad Ramdan Dhani Pemanto Wakil Bupati Selayar Haji Saiful Arief dan ada Prof. Silo juga dari tokoh masyarakat Selayar dan juga rektor ya di kampus di Selayar acara ini berlangsung sukses dan menjadi ajang juga untuk berbagi pandangan tentang bagaimana kekuatan alumni antara PEMDA, antara pengurus IKA Wilayah Sulawesi dan juga alumni yang telah berkecimpung di beberapa instansi atau institusi senang sekali jadi pembacaan SK oleh Sekretaris Hidayah Muhalim 100 lebih alumni yang ada di Kota Benteng menghadiri acara pelantikan ini juga dihadiri oleh sejumlah pengurus dari IKA UNHAS Sulawesi Selatan sejumlah alumni menyampaikan ke pelakita bahwa ini kesempatan yang baik untuk melihat kembali potensi alumni di Selayar untuk bareng-bareng membantu PEMDA sebagian besar juga mereka berkerja di pemerintah ada di LSM dan juga sebagai akademisi senang sekali menyaksikan bagaimana Himne UNHAS Mars UNHAS dan Indonesia Raya bergaung ya di ruangan utama Raihan Square yang juga onirnya adalah alumni UNHAS dan juga Ketua IKA UNHAS Selayar Bapak Muhammad Arsyad acara dihadiri sejumlah pihak dan ada sambutan dari Ketua IKA UNHAS Wilayah Sulawesi Selatan Bapak Muhammad Ramendan Komanto dari Wakil Bupati Selayar Pak Saiful Arif dan tentu acara ini adalah berkaitan dengan proses pelantikan kemudian menandatangan berita acara pelantikan dan juga ya ada yang menarik ya tentang MOU antara IKA UNHAS Wilayah IKA UNHAS Selayar dan Mitra Kampus juga bagaimana IKA UNHAS Wilayah mengajak ya teman-teman di alumni di IKA Selayar untuk bareng-bareng mengidentifikasi potensi dan juga kekuatan Selayar yang masuk dari klaster selatan klaster selatan Sulawesi Selatan potensi kemaritiman, potensi kepariwisataan, potensi perikanan dan juga potensi agroindustri Selayar juga ini meskipun pulau tapi juga punya potensi pertanian, perkubunan juga peternakan salah satu potensi yang juga dibahas misalnya tentang bagaimana jeruk selayar bagaimana panili, bagaimana kenari dan tentu yang utama misalnya tentang koper atau kelapa Selamat datang juga di area sekretari IKA UNHAS Selayar Saya akan menanyakan kepada saudara-saudari laku calon pengurus daerah IKA UNHAS Kepulauan Selayar Bersediakah saudara-saudari untuk saya lantik? Bersediakanlah Saya ulangi Saudara-saudari untuk saya lantik? Bersediakanlah Allah SWT Pada hari ini, Jumat, tanggal 23 Juni 2023 bertemu ke Kepupatan Selayar Saya, Muhammad Ramdan Pomanto selaku Ketua Pengurus Wilayah IKA UNHAS Selayar melantik saudara-saudari sebagai pengurus daerah Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Kepulauan Selayar priori 2022-2020 Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar priori 2022-2026 priori 2022-2026 dengan ini berjanji dengan ini berjanji satu bahwa kami bahwa kami akan selalu menjaga nama baik akan selalu menjaga nama baik Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Kepulauan Selayar Kepulauan Selayar dengan selalu tunduk dan batuk dengan selalu tunduk dan batuk pada AD ART pada AD ART dan peraturan organisasi IKA UNHAS dan peraturan organisasi IKA UNHAS dua bahwa kami bahwa kami siap bekerja dan melaksanakan amanat sebagai pengurus daerah IKA UNHAS Kepulauan Selayar demi untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam rangka mencapai kesejahteraan umat dan bangsa serta untuk mengabdi kepada Tuhan yang bahasa kami undang saksi-saksi ketua IKA UNHAS Kepulauan Selayar selanjutnya saksi-saksi Kepulauan Selayar Pakatkan IKA UNHAS dan ketua IKA UNHAS wilayah Sulawesi Selatan kepada ketua IKA UNHAS Kabupaten Kepulauan Selayar Kepulauan Selayar siap Kepulauan Selayar IKA UNHAS Kepulauan Selayar dua izinkan saya mengucapkan yang terhormat Bapak Wakil Dipadik Kepulauan Selayar Bapak Insinyur Haji Seful Adibesan kemudian dari sini juga masuk ketemu dari Australia semudah disini masuk ada turun bonen disini ini ini alif makanya diselayar maunya orang sakti-sakti makanya disini disini arus paling besar ini arus paling besar ini nampak tanah ini benteng ini ada benteng yang memang di depan yang pulang disini ini luar biasa sekali kita lihat di lindah punya turun bonen luar biasa wilayah diantaranya misalnya kita pulang kita lesaikan bulu kumbang kemudian kita mau percepat hak alat dan jenepoto kemudian baru dan si Jai si Jai juga segera kendaraan-kendaraannya ya baru juga kemudian kita segera melatihkan para yang baik dan yang mereka melas kasihan kalau merasakan melas kasihan sisa dari sisa jadi kita lakukan ini kadang-kadang berdua sampai lari gini ini kan gemar sekali perbedakan informasi motivasi provokasi beliau selesai tinggal bersinergi dengan ikanjo saya ikanjo saya kegama saya kota BPH dan beliau korektor di ITSPM ada pokasinya unhas di sini sudah tahu ketiga orang tidak dikenalkan bahkan kami dituntut untuk membuat peta S2 S3 kenapa tidak jadi jenis kita kolaborasi jenis organisasi ini diperhatikan saya saya bukan orang 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 asing di ulhas pak pertama selesai di gajah mana menang karena fakultas hukum fakultas hukumnya ulhas termasuk fakultas tua sehingga lebih memprioritaskan aluminya 2026 hari ini Jumat 23 Juni 2023 menutup acara mari bersama-sama menopaskan Alhamdulillah Rabbil Alam sekian